Intro Wow ini semuanya nih bisa dimasak, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Halo Sobat Kuliner, kembali lagi bersama saya Rani disini di acara kuliner Jakarta. Nah 30 menit ke depan kita akan masak-masak disini tentunya ada di Hotel Ciputra Jakarta. Wow penasaran gak makanan apa yang bakalan kita masak di 30 menit ke depan? Nah ini dia cuplikannya. Hai Sobat Kuliner, itu dia tadi cuplikan masakan yang akan kita masak di 30 menit ke depan tentunya di kuliner Jakarta. Nah kali ini kita masih ada di Hotel Ciputra Jakarta. Penasaran gak mau masakannya udah cepet-cepetan mau dimasak? Tadi kita udah lihat tuh disana udah ada tanaman-tanaman yang ditanam sendiri di Hotel Ciputra Jakarta ini. Nah itu yang bakalan kita masak guys. Begitu Sobat Kuliner, penasaran kan? Oke kalau begitu tunggu apa lagi? Yuk jangan kemana-mana, ikutin saya. Halo Sef, apa kabar Sef? Halo Sef, saya Rani Sef, udah tau belum kan? Sef siapa namanya? Kalau gak salah Sef namanya Dayat ya? Nah Mbak Mirsa kali ini kita kembali lagi bersama Kuliner Jakarta. Dan disini bersama saya Rani dan juga Sef Dayat. Nah Sef, kali ini kita mau masak apa nih Sef? Hari ini kita akan masak chicken sawar marep. Ini masakan dari Mediterranean. Oh jadi ala-ala Mediterranean ya? Cocok dong sama rambut saya seperti ini ya Sef ya? Betul. Oke, Sef apa-apa aja nih Sef bahan-bahannya yang udah disediakan Sef? Baik, saya akan jelaskan. Disini ada bawang putih. Bawang putih? Ada tomat, ada jahe, bawang bombay, lemon, paprika. Disini ada seven spice. Apa Sef? Powder Arabic. Oh powder Arabic ya? Jadi kalau ciri khas Arabic itu kan ada kayak powder-poudurnya gitu ya Sef ya? Ini adalah tujuh jenis rempah-rempah yang ada di Arab, di Mediterranean. Oh tujuh jenis rempah-rempah yang ada di Mediterranean. Oh gitu, baik. Terus Sef apa lagi Sef? Ini apa Sef kok aneh bentukannya? Ini gerkin, gerkin itu sejenis timun yang sudah dibikin acar. Oh jadi di fermentasikan gitu ya Sef ya? Oke, baik. Terus apa lagi Sef? Ada kunyit bubuk, ada ketumbar bubuk, paprika bubuk, disini ada jintan bubuk, dan disini ada sumak. Apa sumak? Iya, sumak itu sejenis bunga. Jadi di dalamnya itu ada bijinya, nah bijinya dan bunganya itu akan di blender jadi inilah seperti ini. Oh gitu. Ini salah satu rempah-rempah juga yang ada di Mediterranean. Jadi pemirsa, ternyata kita mau pakai bunga. Tuh, serem banget ya ada bunga. Nah ini bukan persugihan kan Sef? Bukan. Oke, siap, baiklah. Terus apa lagi Sef? Udah itu aja. Ada, disini ada selada. Selada. Yang kebetulan ini tadi barusan saja saya metik di kebun kita, ya kan di kebun kita di hidroponi kita, kita punya kebun di lantai tujuh, yang dekat dengan lokasi syuting kita sekarang ini, itu ada banyak-banyak sayuran, jenis-jenis sayuran dan rempah-rempah yang kita ambil dari kebun kita. Iya, jadi ini langsung dari kebun kita sendiri ya Sef ya? Sef ya nanam Sef? Ya, tim kita. Oh, tim kita. Bukan Sef sendiri ya, bukan Sef diet ya. Oke, siap. Terus apalagi Sef ada kentang. Ada kentang. Kalau ini saya tahu Sef, timun. Di sini juga ada pita bread, ya khasnya ini. Ini kayaknya ciri khas dari Mediterranean makanannya seperti ini ya pemirsa ya. Terus ada mayones dan saus tomat. Nah, yang pertama-tama mau kita lakukan apa nih Sef? Nah, yang pertama-tama kita akan marinasi dulu. Oh, jadi di marinasi dulu. Di marinasi dulu ayamnya. Ini kan ada ayam bagian paha yang sudah di fillet. Oh, jadi ini bagian paha ya? Boleh dikasih lihat Sef sama pemirsa kalian? Silahkan. Oh, yang ini. Ya, terus apa lagi nih Sef? Di marinernya bumbunya apa-apa aja Sef? Di marinernya bumbunya adalah ada bawang putih dulu, dengan tomat, dengan jahe, bawang bombay, dan lemon, serta ini kita blender bareng di sini. Oke. Dihancurkan dulu. Oke Sef. Silahkan Sef. Boleh. Boleh. Kalau saya nanti yang buat bisa hancur semuanya. Baik. Ini saya singkirkan dulu. Ini yang isiannya sebenarnya. Ya, boleh saya bantu Sef. Oke, siap. Jadi pemirsa, di sini ini saya ingin belajar masak sama Sef Dayat ya. Yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah memarinasi ayam tersebut ya. Ayam ini tuh bagian paha yang sudah di fillet, jadi tidak ada tulangnya sama sekali ya pemirsa. Terus apa lagi Sef, yang bisa saya bantu Sef? Atau saya gak usahin kan di sini? Boleh minta tolong dipotongin aja. Boleh, mana Sef? Bawang putihnya, tapi gak usah. Halus sih cukup kasar aja. Jadi motongnya harus pakai perasaan atau gimana Sef? Atau boleh? Pakai emosi Sef. Gak usah. Serem nih pisaunya Sef. Ini Sef, berapa siung bawang putihnya? Cukup 4 siung aja sih. 4 siung. Biar gak terlalu getir. Oh jadi kalau dia terlalu banyak bawang putih itu bisa buat getir ya Sef ya. Diiris-iris? Diiris biasa aja. Waduh. Bener gak sih Sef? Mari saya bantu. Kayaknya saya tidak berbakat ya Sef. Tidak ya. Cukup untuk biar gampang di blender saja sih. Oh gitu, baik. Tomatnya. Tomatnya pun harus biasa aja. Jadi dia di marinesnya itu pakai bawang putih sama tomat juga Sef? Iya betul. Nah lemonnya ini kita ikut blender juga. Jadi biar ngambil dari aromanya si kulitnya. Tapi jangan terlalu banyak. Kulit-kulitnya juga di blender? Oh begitu. Biar ambil aromanya dari si lemonnya tersebut. Baik, baik, baik. Sef, paprikanya ini boleh warna hijau atau memang musti warna merah? Merah. Memang merah ya? Untuk ambil warnanya dari si ayamnya nanti. Pada saat di marinasi. Oh jadi warnanya supaya bagus gitu ya Sef? Betul, pada saat di grill nanti dia akan muncul warna yang bagus. Baik, baik. Silahkan Sef, boleh dipotong-potong semuanya. Terus di blender. Tapi ini rasa, nggak merubah rasa Sef? Kalau misalnya di blender? Tidak. Nggak ya? Nggak. Kebanyakan orang pasti mikirnya kan pahit ya kan? Pasti pahit Sef. Karena kita bikin balancing sama bahan-bahan yang lainnya. Oh jadi di balance gitu ya? Iya betul. Iya pemirsa. Nah setelah udah dicuper ya Sef ya. Sef Diet sudah mencuper bumbu-bumbunya. Dan ternyata ada bumbu yang lainnya nih. Apa nih Sef? Yogurt plain. Jadi plain yogurt ini tanpa rasa. Jadi yogurtnya plain ya. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasa ya. Hambar ya. Seperti cinta saya yang dulu ya Sef ya. Hambar ya. Oke terus gimana Sef? Oke baik kita campurkan dulu semuanya. Ya seperti tadi. Semuanya udah kita campur. Ini ada jinten. Jinten. Kemudian. Terus. Ada tujuh jenis rempah-rempah mediteranean. Tujuh jenis rempah-rempah mediteranean. Kemudian ada kunyit bubuk. Nggak bisa diambil. Ada apa Sef? Kunyit bubuk. Kemudian ada ketumbar bubuk. Ketumbar bubuk. Paprika bubuk juga. Apa tadi namanya? Paprika bubuk. Oh paprika bubuk. Jadi selain pakai paprika segar juga pakai paprika bubuk ya Sef ya? Baik. Nah ini dia sumak yang masuk. Nah ini nih yang paling aku tunggu-tunggu nih. Tadi apa namanya Sef? Coba ulangin. Hah? Sumak. 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 Jadi terbuat dari bunga yang dipermentasikan terus dikeringkan gitu ya Sef ya? Betul. Terus baru dibuat jadi bubuk. Setelah jadi bubuk, baru deh bisa jadikan bumbu masakan. Nah ini kita aduk dulu. Aduknya pakai perasaan atau pakai emosi Sef? Oh aduh. Kayaknya pakai emosi ya Sef ya? Atau Sef grogi nih Sef di sebelah saya Sef. Tidak. Tidak ya? Nah. Setelah diaduk-aduk. Nah semua bumbu sudah bercampur, baru ayamnya baru masuk. Baru dimasukin ayamnya ya. Sekarang Sef diet sudah memasukin ayamnya ke dalam campuran bumbu yang sudah dicampur ya. Iya. Nah ini kita diamkan selama 2 jam. Selama 2 jam ya Sef? Iya selama 2 jam. Oke baik. Setelah itu baru kita proses masaknya. Ini kita biarin dulu Sef kali ya. Nah ini sudah ada yang saya marinasi lebih dari 2 jam. Nah ini yang sudah dimarinasi selama 2 jam guys. Jadi para ibu-ibu atau pemirsa yang ada di rumah ini supaya menghemat waktu Sef diet sudah mempermentasikan cikan ini ya. Sudah memarinasi ya. Sudah memarinasi cikan ini yang sudah dimarinasi selama 2 jam. Terus kemudian kita masak. Kemudian kita sear, sear itu proses memasak kan. Salah satu metode masak dalam western kalau di western kita bilangnya di sear. Di sear? Itu di tanpa minyak sedikit tapi dimasak begitu aja gitu. Berarti kayak dipanggang atau gimana Sef? Beda. Beda ya kalau? Di panggangnya kita masuk oven. Kalau dipanggang nanti di roast. Halo pemirsa kembali lagi bersama saya Rani dan Sef diet disini. Nah kita akan lanjutin nih prosesi pemasak yang sudah kita lakukan tadi. Luar biasa sekali. Sef diet silahkan dilanjutkan kembali. Kita tunggu sampai panennya panas. Ya kita tunggu sampai panennya panas. Biar tidak apa namanya lengket. Nah disini saya juga punya olive oil. Berarti pakenya olive oil ya Sef ya? Iya betul. Bisa di rumah pun pakai salad oil pun bisa. Kalau pakai minyak makan? Bisa juga. Bisa juga. Tapi yang lebih punya aroma tuh olive oil. Kalau pakai minyak wijen boleh nggak Sef? Beda lagi entah jadinya. Jadinya apa? Jadinya Chinese. Bukan Mediterranean lagi. Oh bukan Mediterranean lagi. Jadi kalau pakai minyak wijen itu identik dengan Chinese food ya? Betul. Begitu pemirsa dan ternyata meletup-letup. Saya takut. Tapi ini warna ayamnya berubah ya Sef ya? Iya. Setelah di marinasi. Dia berubah ya? Keluar jusnya dia. Oh jadi keluar apanya Sef? Jus dari si ayam ini. Oh. Nah ini kita siap dulu. Misalkan di bagian dekat kulit dulu. Jadi yang terlebih dahulu di masak di bagian dekat kulit. Kenapa tuh Sef? Lebih enak nanti rasanya. Karena tesnya lebih ada di dekat kulit ya. Jadi kalau kita memasak. Lebih gurih-gurihnya anak itu dekat kulit itu udah enak. Jadi pemirsa kalau mau rasanya tuh lebih juicy, lebih mantep. Untuk pertama kali dimasak itu di bagian kulitnya. Kalau ngata safe diet ya bukan saya ya. Itu safe diet yang sudah benar-benar safe. Kalau saya bukan safe. Di balik-balik enggak Sef? Di balik-balik. Tapi kita biarkan dulu. Jadi jangan terburu-buru. Kalau masak itu. Kalau biarnya di kita. Di profesi kita. Kita punya fashion untuk masak. Terus kalau apinya gimana Sef? Apinya simer aja. Jangan terlalu panas juga. Panas ya? Berarti kayak sedang ya? Sedang. Sedang. Kalau kegedean mungkin jadi gosong kali ya Sef. Iya betul. Nah itu udah tuh. Boleh dilihat. Oh aromanya. Aromanya tuh. Saya jadi tambah lapar ini Sef. Laper banget. Luar biasa sekali. Sef, masih lama enggak Sef? Laper nih Sef. Nah kita pun udah ada yang matang juga sih. Wah udah ada yang matang pemirsa. Penasaran enggak? Seperti apa matangnya? Makanan dari Mediterania. Yang namanya adalah chicken. Sawarma ref. Sawarma ref. Reef. Luar biasa sekali. Mana nih Sef? Makanannya yang sudah matang. Boleh enggak? Ini dia yang sudah matang. Oh ini sudah matang. Jadi ini pemirsa boleh dilihat. Tuh yang sudah matang tuh seperti ini. Ini. Nah ini yang sudah selesai dimakan. Nah Sef. Saya mau bertanya nih Sef. Makanannya ini kita makan gini aja. Atau kita pakai roti. Atau kita pakai nasi. Atau kita pakai mie. Makannya pakai apa Sef? Makannya disebut tadi kan di belakang ada wrap. Wrapnya itu pakai ini. Tortilla. Jadi dia akan di dalamnya tortilla ini. Oh. Jadi kenapa dibilang wrap? Dibungkus dengan si pita beratnya ini. Di wrap. Di wrap. Di bungkus. Jadi di packaging di wrap gitu ya Sef ya. Terus setelah ada tambahan sausnya kah? Atau apa tuh Sef? Kita nanti pakai mayonaise sama komato sausnya nanti. Kita bersihin dulu ya Bu ya. Iya boleh boleh boleh. Apa apa dilanjutin aja Sef? Saya cuma nanya-nanya aja di sini. Kalau boleh dicicipin saya mau cicipin. Tapi jangan dulu. Karena nanti kita akan cicipin bareng-bareng ya Sef ya. Sambil kita masak-masak di sini. Kita dibalik Sef. Wah dibalik tuh. Boleh dilihat tuh. Aromanya kalau waktu dibalik itu ke Mirsa. Luar biasa sekali. Saya tuh langsung kayak aduh gimana gitu rasanya ya Sef ya. Membalikkan energi saya untuk pengen makan. Jadi langsung makan saya langsung bertambah Sef. Luar biasa sekali. Terus diketahui juga ini termasuk healthy food juga Bu. Oh healthy food. Iya kita kan enggak menambahkan seperti MSG juga enggak ada. Ini cuma hanya garam dan rempah-rempahnya gitu. Dan semua rempah ini berguna juga buat tubuh kita kan. Ada fungsinya masing-masing. Kayu manis ada. Di situ kan dari 7 spice itu ada kayu manisnya. Ada kakulaganya. Ada lemonnya. Ada lemonnya. Nah itu semuanya udah bermanfaat untuk tubuh kita juga. Berarti Sef ini kalau untuk orang yang diet cocok ya? Cocok sekali. Cocok banget ya. Jadi kalau untuk pemirsa yang sedang diet ingin masak nih. Mau masak apa boleh dimasak nih. Chicken sawarma. Nah ini udah ada apa aja nih Sef? Di sini udah ada gerkin yang tadi kita sudah siapkan. Terus ada lettucenya juga. Untuk isian semua ini. Ada kentang goreng yang sudah digoreng. Kentang goreng yang sudah digoreng. Terus apa lagi Sef? Ada buat sumak ya. Maksudnya wofatus salad buat penyertanya makan ini tadi. Makan shawar matret tadi. Seperti itu. Dan ada mayones dan tomoto kecap. Boleh Sef? Langsung aja Sef. Dibentuk nih, diracik nih. Seperti apa jadinya gitu kan. Baik. Baik saya jelaskan. Pertama kita panasin dulu si pitabretnya. Pitabretnya kita panasin. Biar dia enggak berasa keras. Karena kan kalau terlalu lama kan dia udah mulai keras kan. Oh gitu. Jadi jangan terlalu lama ya Pak Mirsa ya. Harus dari oven juga. Sembari sambil dipanaskan. Kita potong-potong dulu ayamnya. Jadi ayamnya dipotong-potong. Biar dia bisa masuk ke dalam. Kemudian kita olesin dulu sama mayones. Olesin pakai apa Sef? Mayonesnya kita olesin dulu di atasnya. Jadi mayones sama sausnya diolesin di atasnya gitu ya Sef? Iya, tomato kecap. Saus tomat juga kita oles juga di atasnya. Nah seperti ini. Ini udah panas ya Sef ya? Sudah, sudah panas. Baru letusnya kita pakai romain. Ini pemim letus. Ini hasil kebun sendiri nih. Hasil kebun sendiri. Oh jadi taruh di atasnya, dipanggang, dikasih sayurannya. Kemudian kita kasih... Siapa lagi Sef? Ayamnya. Sudah matang. Oh ayamnya. Jadi ini kayak... Kebap ya? Kalau bisa dibilang ya Sef? Kebap ya. Terus kita kasih gerkin. Oke, Sef ini yang ada di burger itu bukan enggak sih? Betul, ada di burger dia. Isi anda dari burger. Kalau di film Sponbob kan ada yang enggak mau pakai acar. Itu sejenis acar berarti ya Sef? Betul sekali. Jadi diputer-puter. Baru kita press. Oh jadi di... Seperti itu. Press gitu ya Sef? Karena yang di wrap gitu ya. Ini kita pakai... Kayak kebap Sef? Betul. Mirip kebap. Tapi bahasa kita kan bahasa Indonesia kebap. Di Indonesia kita terkenal kebapnya. Tapi di sana kita sebutnya wrap, sawarma, chicken. Kita angkat. Karena agak panas sedikit disitu. Oh panas. Dipotong? Baru dibelah dua. Seperti ini. Kayaknya saya pernah makan ini Sef. Terus kita sekarang bikin penyertanya. Penyertanya itu disebut juga fatus. Di sini ada timun biasa. Tomas sama bawang bombay. Nah kita pakai sumat lagi. Di garisnya gitu ya Sef? Iya ganisnya. Tapi garis yang bisa dimakan. Oh dikasih itu? Iya. Kasih garam juga. Kasih minyak nggak? Kasih olive oil. Berarti sejenis salatnya ya Pak Mirsa? Iya sejenis salatnya. Betul sekali. Kita aduk-aduk. Salat mediterania? Namanya apa Sef? Salat mediterania apa? Fatus. Fatus? Fatus salat. Fatus. Fatus pemirsa. Aduh lucu banget. Karena ada bintik-bintik merah gitu loh. Kayak gimana gitu bentuknya. Tuh, gayanya Sefnya. Keren. Seperti itu. Keren banget pemirsa. Sudah bisa disajikan seperti ini. Nah, sudah bisa disajikan tuh. Tapi saya simpen dulu pemirsa. Oke, karena kita mau lanjut ke masakan yang kedua. Nih. Kita simpen dulu ya. Mau kita simpen di mana Sef? Boleh disini aja. Disini aja kali ya. Boleh. Halo ibu-ibu. Kembali lagi bersama saya Rani dan Sef Dayat di Kuliner Jakarta. Nah, setelah tadi kita sudah menyiapkan makanan yang pertama ya Sef ya. Nah, selanjutnya kita ada makanan yang kedua. Cluenya nih Sef. Saya mau bilang dari umbi-umbian ibu-ibu. Apa tuh Sef? Ya, ini makanan dari Itali. Khas Itali. Salah satu jenis fresh pasta. Kalau biasanya kita makan ada spaghetti. Nah, ini kita bikin fresh pasta. Pastanya ini dibikin dari kentang. Kentang ini namanya, nama menunya adalah Potato Neoki Pomodoro. Potato Neoki Podomoro? Iya, iya, iya. Pomodoro. Susah banget ya namanya ya. Oke, kalau gitu disini sudah ada beberapa menunya ibu-ibu. Langsung saja ada tomat ya, Sef ya. Terus ada tomat cherry ya, tomat cherry. Terus juga ada bawang putih. Terus ada bawang bombay. Ada kentang tentunya. Karena dari kentang menu utamanya ya Sef ya. Benar ya Sef ya. Nah oke, selanjutnya apa aja nih Sef yang mau dilakukan? Langsung aja Sef, kita buat menu kedua kita Sef. Sudah penasaran soalnya ibu-ibu di rumah nih. Baik. Ya silahkan Sef, mau yang dimana duluan? Mau kita buat ini? Yang pertama-tama apa nih Sef? Yang pertama-tama adalah kita buat sausnya dulu. Oh sausnya dulu, Bap Mirsa. Iya. Sausnya itu ya dinamakan pomodoro itu tadi namanya saus pomodoro. Oh jadi sausnya itu adalah saus pomodoro ya? Iya, pomodoro. Yang nama pomodoro itu adalah nama saus. Pomodoro itu dari bahasa itali nama artinya saus tomat. Oh begitu, iya, iya, iya. Saus tomat ini dalam kategori lima induk saus di dalam western. Lima induk saus di dalam western? Apa aja tuh Sef? Di situ ada brown sauce, iya kan? Brown sauce, berarti dia warnanya coklat. Coklat yang biasa kita kalau makan steak itu, beef tendorohin steak, sirloin steak, nah kita gunakan pakai brown sauce. Iya, terus sampai lagi yang kedua ada salah satunya ini, pomodoro sauce atau saus tomat. Saus tomat. Saus tomat. Saus tomat. Nah itu, yang ketiga itu ada hollandese. Hollandese, hollandese itu seperti apa? Seperti kalau kita makan egg benedic. Nah itu di atas on topnya itu ada kuning-kuningnya, nah itu sausnya namanya hollandese sauce. Iya, oke Sef, kalau gitu saya sudah tidak sabar nih Sef, penasaran sama pomodoronya. Langsung saja kita masak ya Sef, ya. Itu seperti apa Sef, boleh Sef langsung? Pertama-tama kita iris bawang putihnya dulu. Bawang putihnya terlebih dahulu. Diris, saya bantu iris. Ini irisnya ya? Begini, maaf. Oh iya, boleh silahkan saya. Biar lebih, ini ya. Seperti ini. Oke, siap. Tuh, lihat ya. Jadi seperti biasa, ada sebagian mereka yang dicop juga, dicincang. Oh, jadi dicincang. Kalau saya lebih prefer ke design seperti ini ya. Kalau dicop, dia terlalu banyak si jus, si bawang putihnya ini keluar dan nempel di cutting board ini. Jadi aroma dari makanan tidak terlalu strong. Kita cuma hanya mengiris tipis-tipis seperti ini. Oh gitu, jadi kalau diris tipis-tipis dia lebih keluar ya aromanya ya ibu-ibu ya. Jadi kalau saran dari safe diet adalah seperti ini gitu ya. Selanjutnya apa lagi nih, Sef? Apa yang bisa saya bantu kali, Sef? Soalnya Sef udah lapar banget ini, pemirsa. Laper banget. Pengen sabar, pengen cobain menu yang pertama tadi. Dan selanjutnya ada menu yang kedua ini. Jadi nanti kita bakalan cicipin lagi ya menunya semuanya. Dan saya sudah tidak sabar banget. Jadi bisa lebih cepat nggak nih, Sef? Boleh, boleh. Boleh. Boleh, ya. Di sini ada bohong-bombai juga. Kita cop. Kita cop. Jadi ada teknik tersendiri ya, Sef ya? Biar cepat ngecopnya. Jadi jangan depress ngecopnya. Jangan sambil ditekan. Tapi kalau misalnya nggak perlu teknik seperti ini, ibu-ibu di rumah juga bisa kan, Sef? Bisa. Bisa. Jadi bebas ibu-ibu. Ibu-ibu mau sambil joget atau mau sambil marah-marah sama bapaknya yang di rumah, lagi kesel, masak, silakan ya. Nggak apa-apa ya, ibu-ibu ya. Terus kemudian ada tomat. Tomatnya ini harusnya kita rebus dulu ya. Dengan dibuang sini ujungnya nih. Oh iya, dibuang. Yang ini dibuang. Kalau nggak dibuang, tertumbuh dia. Bahaya. Terus kita, atasnya kita agak besar sedikit, jadi sedikit tapi jangan putus. Seperti ini aja. Kenapa kalau putus? Hubungannya nanti putus. Tidak juga. Oh enggak. Ya gampang ngupasnya. Karena kita cuma gunakan dagingnya aja. Oh gitu. Jadi supaya dikupas ya. Oke siap. Seperti inilah jadinya nih. Nih, ini yang udah jadi ya. Jadi direbus. Sudah direbus. Jadi supaya kulitnya kelupas ya, ibu-ibu. Bisa lihat. Ini saya bantu kupas. Tuh, nah selanjutnya apa? Selanjutnya, kita kupas dulu. Kita kupas. Keluarkan airnya atau bijinya. Seperti ini. Nah seperti ini. Di bejak gitu ya? Kalau lagi emosi, pas banget ini ibu-ibu. Oh, airnya dibuang. Airnya dibuang. Jadi diambil cuma dagingnya aja ya? Oh, dagingnya aja. Baik. Kemudian baru kita cincang sama seperti ini. Cincang ya, siap ya. Jadi ibu-ibu dicincang ya, dihalusin. Cincang halus. Bukan diulek atau ditumbuk ya. Seperti ini. Tuh, seperti itu. Ya, sobat kuliner. Tadi kita udah di ini ya, dipotong-potong tomatnya ya, Sef ya. Untuk buat saus pomodoro. Nah, setelah itu apalagi ini, Sef? Setelah itu, sebentar. Tomatnya sampai sekitar dua lah. Dua tomatnya. Oh, tomatnya jadi untuk buat potato pomodoro ini, tomatnya lebih banyak. Karena kan sausnya itu adalah saus tomat ya? Artinya dari tomat. Begitu. Terus bawang putihnya kapan, Sef? Bawang putihnya setelah bawang bombay. Oh. Karena dia yang lebih banyak airnya di bawang bombay. Kalau kita tumis bawang putihnya dulu, dia akan lebih gosong duluan daripada bawang bombaynya. Oh, jadi yang lebih pertama itu bawang bombay dulu ya? Iya, betul. Saya pikir malah bawang putihnya, Sef. Soalnya saya biasa masak di rumah itu bawang putih dulu. Tapi ternyata salah ya? Atau karena masakan luar? Tali gitu ya? Jadi harus beda ya? Kalau Indonesia mungkin bawang putih dulu. Tapi kalau di Itali bawang bombay terlebih dahulu ya, Sef ya? Jadi gitu, Sobat Kuliner. Ini kita mau buat saus pomodoro. Tadi ini pakai olive oil ya? Iya, pakai olive oil. Pakai olive oil ya, Sobat Kuliner. Kemudian garlicnya. Baru dimasukin tuh bawang putihnya. Oh, begitu. Iya. Jadi Sobat Kuliner boleh dilihat ya, step by stepnya seperti apa. Kalau ingin cobain masak di rumah seperti apa. Chicken pomodoro ini boleh dilihat ya. Terus apa lagi, Sef? Saus tomatnya kita masukin. Iya, tomatnya. Tomatnya kita masukin. Aduh, wanginya Sobat Kuliner. Saya udah gimana gitu ya? Kayaknya semua masakannya di sini enak-enak banget. Ini makanan Italia. Jangan lupa kita masukkan ini. Ini apa kemangi, Sef? Daun basil. Oh, basil. Beda dengan basil. Mirip kemangi? Mirip. Emang kemangi luar negeri ya? Iya. Ini cukup di sobek-sobek aja ya. Oh, di sebek-sobek. Gak usah dipotong-potong. Oh, gitu. Jadi Sobat Kuliner ini adalah kemangi luar negeri. Ini bukan Indonesia punya ya. Kalau di sana namanya basil. Kalau kita kemangi. Betul kan, Sef? Betul. Betul. Kemudian kita masukkan by lift. Apa, Sef? By lift. By lift? Iya. Kok kayak longkuas ya? Eh, kayak ini daun salam? Mirip daun salam. Daun salam. Kalau menurut saya ini daun salam, Pak Mirsa. Kalau ibu-ibu pasti taunya di rumah ini daun salam ya sama kayak saya ya. Wanginya sama kayak daun salam, Sef. Mirip ya? Mirip dengan daun salam. Beda dengan daun salam. Beda ya dengan daun salam ya? Eh, baiklah. Ini kurang lebih sekitar... Kayak rica-rica, Sef, menurut saya. 30 menitan sampai nanti dia reju seperti ini yang sudah jadi. Pomodoro ini ternyata pemirsa itu kayak rica-rica kalau menurut saya ya. Ibu-ibu di rumah ya. Ini dialah yang sudah jadi. Wah, ini ibu-ibu Sobat Kuliner. Yang ini tadi pas pembuatannya dan ternyata ini sudah jadi nih. Boleh dilihat. Tuh, yang sudah jadi tuh seperti ini. Ini namanya saus pomodoro. Kalau di Indonesia miripnya sama saus rica-rica kalau menurut saya, Sef. Saus rica-rica dia pedas. Oh, cuma bedanya ini nggak pedas ya? Oke, baik. Terus apa lagi, Sef? Kemudian nanti kita tinggal bikin finishing untuk... Ini kita sambil dulu ya. Ya, boleh. Silahkan. Kita finishing untuk pembuatan si potatonioki-nya ini. Ya, potatonioki. Nah, tentangnya ini kita rebus dulu. Tentangnya direbus dulu. Ini sudah direbus ya, Sef ya? Sudah direbus, ini sudah rebus. Sudah sampai empuk sekali. Jangan sampai dia masih keras, kita terus kita tumbuk. Karena nanti kita tumbuk gitu. Oh, jadi kayak buat pergedel gitu ya, Sef? Seperti buat pergedel. Kita bikin, kayak mau bikin mashed potato lah. Oh, iya. Biasa gedele mashed potato juga. Boleh. Oke, Sef. Kita lanjut, Sef. Nah, ini yang sudah kita rebus. Dan ini sudah kita mashed. Oh, ini sudah di mashed. Seperti ini. Seperti ini ya. Sobat kuliner boleh dilihat. Ini, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya gimana, Sef? Kemudian kita buat campurannya. Campurannya. Dibentuk, Sef? Dibentuk. Kita campur dulu semua. Dari kentang, terus terigu, ada sagu juga. Wototostar atau tepung kentang. Tepung kentang. Terus kemudian parmesan juga. Ada telur juga. Nanti pakai olive oil di dalamnya. Oke, boleh, Sef. Nih, kita lihat. Ini dia. Kita masukkan. Jadi, Ibu-Ibu, saya coba untuk membantu ya, Ibu. Walaupun enggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi tenang, saya tidak takut. Karena di sebelah saya sudah ada safe diet yang membantu saya untuk memasak ini. Terus apa lagi, Sef? Kemudian kita kasih. Ini di adon ya, Sef? Di adon dulu. Kasih telur. Kasih telur. Tuh. Kalau telurnya, boleh pakai putih sama kuningnya? Boleh. Boleh, emang harus pakai dua-duanya, Ibu. Jadi harus pakai dua-duanya, Ibu. Tapi mesti di aduk dulu. Tidak bisa langsung dicemplungin aja gitu, Sef? Dia biar tercampur dulu. Oh, betul yang kuningnya. Terus kemudian kita campur sedikit aja mungkin, kira-kira dua sendok. Sedikit aja ya, Sobat Kuliner. Nah, segitu cukup. Sedikit. Terus kita aduk-aduk. Terus kita campurkan tepung terigu. Setelah kita masukkan tepung terigu. Sekitar dua sendok teh ya. Sekitar dua sendok teh ya, Sef ya. Terus kemudian tepung kentangnya. Oh, ini tepung kentang? Iya. Ada tepung kentang juga. Jadi biar dia radonannya kuat pada saat nanti direbus. Oke, terus apalagi, Sef? Kemudian ada permesan. Permesan? Iya. Keju permesan. Oh, keju. Ini hasilnya Itali tuh ada keju permesannya nih. Ya, kalau Itali tuh kebanyakan semuanya pakai keju ya, Sef ya. Itali tuh terkenalnya pizza ya, Sef ya? Pizza dan pastanya. Pasta ya. Kalau saya sih sukanya pizzanya. Nah. Pastanya juga suka sih. Kemudian ini olive oil buat dia aromanya. Jadi ibu-ibu dikasih olive oil buat aroma ya. Ini kita aduk-aduk, aduk-aduk, aduk-aduk. Terus apa lagi, Sef? Nah, itu nanti kita roll. Jadinya begini. Bener kan, Sef? Betul. Terus gimana caranya? Nah, kemudian baru kita roll di sini. Di roll? Iya. Di atas sini kita taburin tepung dulu. Terus kemudian kita roll di sini ya. Ayo, ayo, ayo. Oh. Nah, seperti ini. Mari kita coba. Di sini kita siapkan air panas. Dia direbus? Iya. Berarti kayak buat bakso? Iya, seperti itu. Oh, jadi kayak buat bakso ya, ibu-ibu. Banyak banget ya, step by step-nya ya. Jadi ini kayak buat bakso. Tapi kalau misalnya dipencet kayak buat bakso gitu, boleh nggak sih, Sef? Yang kan kalau buat bakso kan yang gini tuh lho. Yang tep. Nanti namanya bakso, bukan. Oh, nanti namanya bakso. Terus ini, Sef. Bentuknya gimana? Coba, Sef dulu. Gimana, Sef? Seperti ini aja sih, Bu. Seperti ini aja. Tapi dia harus dilumuri, seing banyak dilumuri tepungnya ya. Oh, biar nggak lengket. Betul. Nah, seperti ini. Nih. Kita putong. Kalau saya nggak usah-besar, boleh nggak, Sef? Boleh. Nggak merubah rasa, kan, Sef? Nggak, nggak merubah rasa sama aja. Kalau dibentuk bintang, boleh nggak, Sef? Sesuai selera ya, Sef ya? Jadi ibu-ibu, ya oke. Tapi hasilnya seperti itu. Oke, hasilnya seperti itu. Oke, udah. Boleh, silakan, Sef. Kemudian sampai dia matangnya ini sampai dia mengambang. Timbul ke atas, ke permukaan. Nah, itu udah matangnya dia. Oke. Sudah. Ini yang sausnya yang udah jadi, nanti bakalan dicampurin sama kentangnya yang udah direbus. Terus yang bisa saya bantu, tomatnya dipotong ya, Sef? Dipotong jadi dua saja, Bu. Jadi dua ya? Ya, ibu-ibu, jadi ini kita potong-potong dulu tomatnya. Nah, di sini tuh udah dipotong-potong. Terus abis ini apa lagi, Sef? Langsung kita tumis di sini. Oh, langsung ditumis. Jadi ini saya udah bantu potong-potong Sef-nya. Potong-potong tomatnya dan Sef-nya udah numis. Dan ini langsung ya, Sef, ya? Iya, boleh langsung. Boleh saya bantu masukin ya, Sef, ya? Silakan. Tomatnya langsung nih, Sef, ya? Boleh, langsung. Oke, jadi dimasukin, ibu-ibu. Sorry ya, agak takut. Nah, dan setelah itu apa lagi, Sef? Nah, itu kita masukin saus tomat yang sudah jadi tadi, pomodoro sausnya sudah jadi. Oh, iya, tadi ini saus pomodoronya yang sudah jadi, tinggal dimasukin ya, ibu-ibu. Nah. Ini aja. Setelah itu apa lagi ini, Sef? Kemudian kita tambahin sedikit basil lagi. Oh, ditambahin lagi basilnya. Biar aromanya lagi nambah. Biar aromanya itu keluar, ya, Sef, ya? Terus setelah itu apa lagi, Sef? Untuk tolong cincangin ini. Boleh, saya bantu cincangin. Nah, ini dicincang. Kecil-kecil atau halus? Halus. Halus. Oke, jadi ibu-ibu saya bantu untuk cincang. Ini dipotong-potong. Nanti setelah itu sudah mulai, kita bumbuin dulu. Jadi bumbuin dulu, terus? Oh, dikasih lada. Garam. Dikasih lada, ibu-ibu. Bisa dilihat. Terus? Terus, parmesanya, biar dimasukin. Keju. Keju parmesanya. Ini menambah gurih saja. Oh, biar lebih, gitu ya. Biar lebih mantap. Kalau udah gurih, kita kasih MSG, ini kita kasih parmesan. Ya, jadi kita nggak pakai MSG, ya? Semuanya real, ya? Iya. Masakan. Oke, habis itu di plating, kita lanjut ke plating kali, ya? Kita masukin ini, ya, kentangnya sekarang. Oh, iya. Kita masukin kentangnya semua. Ya, udah. Kayak pasta, ya? Iya, betul. Terus masukin paslinya. Oke. Kemudian terakhir masukin oregano. Oregano. Enak nih oregano, nih. Kita tambahkan sedikit olive oil lagi. Oh, ditambahkan sedikit olive oil. Ya, boleh. Terus, apa lagi, Chef? Sudah bisa kita langsung plating? Sudah matikan. Sudah selesai, ya? Sudah saatnya kita plating. Sudah plating di sini. Oke, bisa dilihat. Sudah jadi. Namanya tadi adalah Potato New Yorki Pomodoro. Pomodoro. Pomodoro itu adalah saus dari Itali. Jadi ini makanannya dari Itali, ya, pemirsa. Betul. Oke, pemirsa. Sobat kuliner semuanya. Bisa dilihat. Ini dia hasilnya menu kita yang kedua. Yaitu apa, Chef? Namanya? Potato New Yorki Pomodoro. Potato New Yorki Pomodoro. Topi New Yorki Pomodoro. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rani disini, sahabat kuliner tentunya sudah gak sabar kan ingin Rani cicipin nih masakan yang udah tadi kita masak. Nah disini udah ada chicken suarma wrap, makanan dari Mediterania dan disini juga ada makanan kedua kita yaitu potato niochi pomodoro. Pomodoro adalah makanan dari Italia, sausnya sendiri tuh dari saus tomat. Nah kali ini yang pertama Rani mau cobain yang ini ya pemirsa ya, sahabat kuliner, katanya ini tes kepribadian ya tangannya seperti ini, jadi mari kita coba oke bener gak? Oke kita coba ya yang ini nih, ini kayak kebab gitu, rasanya seperti apa? Kita cobain yang chickennya terlebih dahulu disini. Ternyata enak banget guys, enak banget pemirsa beneran, jadi boleh dicobain datang langsung ke hotel disini atau mau buat juga dirumah juga boleh ya. Ini timurnya, enak 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 enak, dan aku mau langsung aja cobain yang ini nih, kentang. Ini makanan dari Italia, tuh boleh dilihat. Rasanya tuh manis, gurih, terus asem. Jadi pas banget, jadi kalau bagi yang gak suka pedas, boleh nih, karena gak begitu pedas kalau menurut aku ya, gak pedas sama sekali sih makan Italia. Dari antara ini sama ini, aku lebih suka ini sih. Enak banget, bumbunya itu berasa. Sobat kuliner boleh cobain langsung kesini, karena ini tuh menu yang aku sangat recommended untuk datang disini dan untuk cobain ya. Hmm, enak banget sobat kuliner, beneran enak banget. Oke, jadi dari semua makanan disini, semuanya enak. Ntar saya minum dulu ya, haus soalnya, takutnya keselut. Dan, kalian kalau ingin cobain, boleh langsung datang kesini, gak nyesel. Hmm, minumannya juga enak banget. Ya sobat kuliner, sampai disini dulu perjumpaan kita bersama saya Rani, bersama Chef Dayat, tadi yang udah nemenin kita memasak semua hidangan yang ada disini. Terima kasih juga kepada Hotel Ciputra, yang sudah menyediakan tempat disini. Nah, sobat kuliner bisa mau staycation disini, mau cobain makanan yang ada disini. Ini cocok banget, saya recommended banget buat sobat kuliner yang ada di rumah. Nanti bakalan ketemu lagi bersama saya Rani, dan di tempat yang akan kita tuju nantinya ya, sobat kuliner. Sampai disini dulu, akhir kata saya Rani Alvina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Bye! 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 Bye!